Kali tau muslimi Ratusan masa anggota Gerakan Reformasi Islam atau Garis Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan balai kota Sukabumi Aksi ormas garis tersebut mengecang pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang telah melecehkan umat muslim di seluruh dunia dilanjutkan dengan melakukan pembakaran poster wajah Presiden Emmanuel Macron yang diakhiri dengan menginjak posternya Selain itu masa pun menyerukan untuk memboykot produk perbuatan Perancis Aksi itu dihadiri oleh wali kota Sukabumi Ahmad Pahmi dan perwakilan kebupatan Sukabumi dan dijaga ketat pihak kepolisian Dalam aksinya, ormas garis Sukabumi Raya membacakan pernyataan sikap kemudian diserahkan kepada wali kota Sukabumi Ahmad Pahmi untuk disampaikan surat pernyataan pungkutan tersebut ke pemerintah pusat untuk mengusir dubas Perancis dari Indonesia Ketua DPD garis Sukabumi Raya Ustadz Ades Saipulo mengatakan mengecam penisaan yang dilakukan Emmanuel Macron yang telah menisah seorang Nabi kita semua Nabi Muhammad S.A.W Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan aksi ya atas nama Gerakan Reformi Islam dari Sukabumi Raya yang insya Allah mewakili masyarakat muslim yang ada di Sukabumi ya dalam rangka untuk mengecam penistaan terhadap si Emmanuel Macron Laknatullah yang mana dia yang telah menista Nabi kita semuanya Nabi Besar Muhammad S.A.W dan saya harapkan kepada seluruh umat Islam khususnya yang ada di wilayah Sukabumi dan umumnya di Indonesia juga di seluruh dunia untuk memboikot produk-produk yang diproduksi oleh Perancis ini produk-produknya yang tertera disini kurang lebih sekitar 30 produk berarti kalau seandainya kita masih menggunakan produk tersebut berarti sama saja kita mendukung pelecehan terhadap Rasulullah S.A.W kalau seandainya kita masih menggunakan produk tersebut sama kita masih mendukung penistaan terhadap Rasulullah S.A.W maka dari itu saya harapkan kepada umat Islam yang ada di Sukabumi sekali lagi tolong boikot produk-produk Perancis yang ada di Sukabumi bila perlu saya serukan kepada pemerintah Sukabumi tutup yang namanya itu perusahaan Danone yang ada di Sukabumi karena mereka sudah melecehkan Nabi Kamu kalau memang dia adalah sebagai umat Rasulullah S.A.W karena Rasulullah S.A.W yang akan kita minta syapaatnya nanti di Yomil Akhir kalau seandainya tidak ada pengecaman terhadap si Makron La'natullah bagaimana kita mau mendapatkan syapaat Rasulullah S.A.W di Yomil Akhir nanti juga saya serukan kepada seluruh umat Islam yang selalu yang memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W memperingati Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W coba tolong realisasikan kecintaan-kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memboikot produk-produk Perancis yang mungkin telah kami paparkan di atas kertas Biarnya mengharapkan kepada seluruh umat Islam khususnya yang ada di wilayah Sukabumi umumnya di Indonesia juga seluruh dunia untuk memboikot produk-produk yang diproduksi oleh Kancis Dinas PTV Prima RK melaporkan Pada hari ini, Rabu, 4 November 2020